Hai guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my youtube channel Oke guys ini adalah video pertama aku setelah lebaran gimana lebaran kalian masih suasana lebaran Jadi aku mau ucapin minal aizin lupa izin mohon maaf lahir dan bentin Oke guys jadi di video kali ini aku bakalan ngelacinin kalian karena kan kalian harus dapet THR ampau nih ya Jadi gak afdol gitu kayaknya kalau kalian gak beli sesuatu yang baru gitu Nah di video kali ini guys aku mau ngelacinin kalian sama blush on produk lokal Yang ini tuh best banget entah dari segi lip creamnya juga best Bahkan tiba aku juga udah pernah nge-review nih lip cream dari si produk ini Apa namanya ya produk implora guys aku juga udah nge-review lip creamnya dari shade 100-3 Aku kasih linknya di atas terus kemudian dari shade 4-6 aku kasih linknya di atas Dan yang belum aku review itu lip cream nomor 7-12 Kalau misalkan kalian mau aku nge-review itu kalian tulis aja di kolom komentar Kalau lebih dari 10 komentar dan minta request aku untuk review itu aku bakalan review untuk kalian Tapi di video kali ini aku bakalan ngelacinin kalian sama blush on dari implora Yes implora tuh produk lokal yang best banget yang harganya tuh murce pas banget di kantong Dan ya guys before you watching this full video don't forget to subscribe, like, comment, share this video So let's get to the review Oke guys don't forget to start everything with bismillah Bismillahirrahmanirrahim Yes Dan guys aku udah beli 3 shade dari si plus onnya Actually ada 4 shade Cuma yang shade satunya itu gak tau gak ada kosong dimana-mana Dan maybe buat kalian yang penasaran sama shade keempat aku akan kasih gambarnya disini Shade keempat tuh yang kayak gini Oke disini Dan kalau misalkan kalian mau beli si plus on ini guys Aku udah taruh link Shopee ada di description box Kalian langsung beli aja karena itu aku udah beli dari harga yang termurce di Shopee guys Jadi kalau misalkan kalian langsung nih setelah tunin langsung aja klik linknya ada di description box Oke guys dan ini udah aku beli guys ketiga-tiganya By the way ketiga-tiganya Ini ada shade Dusty Rose Kemudian shade Pink Candy dan juga Coral Peach Dan guys aku bakalan bahas dulu dari segi packaging Dan swatch ke tangan dan juga swatch ke muka aku Langsung aja kita lihat Review Dan dari segi packagingnya kalian bisa lihat ini adalah bentuk kerdus Terus kemudian ini bolong tengahnya berlubang Jadi kalian bisa rabai ini permukaannya Dan kalian bisa lihat shadenya Ini shade yang kalian pilih Terus kemudian di bagian belakang Oke Di bagian belakang ini ada tulisannya in plural Terus kemudian ini ada shade yang kalian pilih Ini ada ingredientsnya Ada ini kayak nomor apa aku gak tau Terus kemudian ini ada BPM Jadi kalian jangan khawatir kalau produk ini tuh sudah ber-BOM Terus kemudian ini ada expired eggnya dan ada diproduksi oleh PP Implora Cosmetics Kemudian di bagian sampingnya ini ada link dari www.imploracosmetic.com Dan di sebelah sininya ada barcode dan juga cara pakenya Oke sekarang aku bakalan buka Oke kalian bisa lihat ini adalah packagingnya guys So unyu banget ini dia model kaca Tuh model kaca Tapi bukan kaca yang berat Kaca yang plastik gitu Terus di bagian belakangnya guys Nih kalian bisa lihat kan Disini ada shade-nya juga Terus kemudian expired eggnya guys Oke ini adalah dari sisi packagingnya Overall aku suka Bagus banget Terus kemudian 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 di muka, dan dari hariannya sendiri guys, ini itu dibanderol dengan harga Rp14.000 sampai Rp16.000 ya, tergantung di mana kalian beli, tapi aku udah beli dengan harga Rp14.000 linknya ada di description box sekarang langsung bisa beli, karena ini merce banget terus guys, dari segi packagingnya aku suka ya guys ini packagingnya seperti packaging dan ini tuh warnanya transparan aku paling seneng kalau warna atau packaging dari gloss autoing yang kayak gini jadi tuh kita bisa lihat warna si blush on nya guys, terus ini juga udah ada BPOM nya tenang aja, dan ini juga udah ada expired date nya, dan disini juga ada apa ya, kayak glitter-glitternya gitu loh, jadi si blush on itu kayak ada glitter-glitternya sedikit, jadi ini bagus aku suka, dan ini juga pigmentednya bagus, dari pintar 1 sampai 5, mungkin aku aku bakal agak simpat, pigmentednya bagus dan harganya juga merce ya, dan so far, overall aku suka banget sama si produk ini guys so, it's recommended banget buat kalian yang tercinta blush on kalau misalkan kalian yang tercinta coral kalian bias banget untuk cobainnya coral peach tapi kalau kalian yang tercinta ala-ala demam korea gitu aku saranin buat kalian coba yang set pink candy yang ini karena tuh dia warnanya korea-korea banget tuh pinknya tuh, pink yang bagus gitu lah yang ala-ala demam gitu, ini masuk banget guys oke guys, itu tadi adalah review aku tentang si blush on implora ini I hope you like this video guys dan kalau misalkan kalian berasa aduh, bagus banget guys langsung aja deh, cek pokoknya, cek sekarang klik linknya ada di description box beli sekarang dan guys, thank you for watching guys, and see you again on my next video Sampai jumpa